Intro Ratusan personil gabungan dari pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Medan Kota, TNI dan Dinas Perhubungan Kota Medan membongkar bangunan sekolah swasta Al-Itidiyah Teladan yang berlokasi di Jalan Gedung Arca, Medan, Sumatera Utara. Dengan dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Medan M. Sofian Nasukion, tim gabungan langsung bergerak menuju Sekolah Al-Itidiyah Teladan yang berada di depan kampus Institut Teknologi Medan. Sebuah alat berat diperahkan untuk membongkar bangunan sekolah tersebut karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pada saat pembongkaran bangunan sekolah tersebut, tampak puluhan siswa keluar dan berteriak histeris pada para petugas karena bangunan sekolah mereka dirobohkan. Sebelumnya pihak Kecamatan Medan Kota Sumatera Utara sudah berulang kali menyurati pihak Yayasan Sekolah Al-Itidiyah Teladan tapi tetap tidak ditanggapi. Kecamatan Medan Kota Dr. Andes Egi Mulyama Tondang, Kasatpol PP Kota Medan M. Sofian, Kapolsek Sektor Medan Kota Kompol R. F. Njurlevi, Binas Kehubungan dan Personil Koramil 04MK juga terlihat di lokasi pembongkaran sekolah. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahang Triberata TV, Salam Triberata!